Berawal dari rapat di Surabaya, pengurus besar Nadlatul Ulama atau PBNU diduga mengkonsolidasikan pengurusnya untuk memenangkan Prabowo Gibran. Salah satu yang mendengar adanya dugaan itu adalah mantan Raih Syuryah pengurus cabang istimewa NU Australia, Nadisha Hosen, atau yang akrab di sahapa Gus Nadir. Nah, sudah bersama kami pada malam hari ini ada Gus Nadir dan sekjen PBNU Saifullah Yusuf atau yang akrab di sahapa Gus Ipul. Gus Ipul, Gus Nadir, Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam, Mas Kevin. Ya, terima kasih atas waktunya. Saya akan langsung ke Gus Ipul. Gus Ipul, apa yang dilakukan PCNU Kota Semarang ini sebetulnya melanggar prinsip netralitas seperti yang disampaikan Gus Ipul berkali-kali, tidak? Gus Ipul, maaf-maaf, suaranya belum terdengar. Tuh, dengar sekarang? Ya, baik, sudah terdengar. Silahkan, Gus Ipul. Kalau saya lihat backdrop-nya tadi, Yaihani Ismail itu, itu tidak ada logo NU di situ. Tidak ada apa, semacam atribut-atribut NU. Itu dulu, yang pertama. Nah, itu lihat itu ya, sarai sean, aswaja, kemudian dua kata, dan seterusnya. Yang dari sisi ini, tidak ada pelanggaran. Nah, ketika beliau bicara di situ itu, atas nama apa? Kalau beliau atas nama pengasup santren, atas nama tokoh, atas nama pribadi, ya tentu tidak ada masalah. Itu yang perlu saya sampaikan. Jadi, perlu diketahui bahwa di lingkungan Nahdlatul Lama ini ada aturan-aturan yang cukup tegas, tentang siapa saja yang harus non-aktif, harus mengundurkan diri ketika ikut di dalam kontestasi, baik itu sebagai calon maupun sebagai tim sukses. Jadi, aturan-aturannya semua sudah tegas, semua sudah jelas, yang ini tinggal kita laksanakan. Salah satu contoh, ya, kemarin ada PWNO Riau yang mendukung cara resmi sebagai lembaga kepada pasangan 02. Ya, otomatis langsung di caretaker, diberhentikan. Oke, Guus Ipul, jadi kalau ada pernyataan dari Rai Syurya PCN Kota Semarang, Kia Haji Hanif Ismail yang mengatakan memilih paslon tertentu di Pilpres 2024 dan kemudian mendorong agar Pilpres berjalan satu putaran, nah ini mewakili siapa, Guus Ipul? Ya, saya pikir ini tafsir ya, dari Kia Hanif Ismail, karena terus terang saya ini mau kebetulan ada Gus Nadir sekaligus kita tabayun. Kami berdua sudah telepon-teleponan, belum ini, dan kami jelaskan bahwa suatu hal yang lazim kita konsolidasi, kita ketemu. Dan pertemuan itu adalah untuk kepentingan internal. Nah, dalam rangka membahas hal-hal yang kita anggap strategis, termasuk salah satunya adalah Pilpres. Itu kita anggap sebagai hal yang perlu untuk dibahas secara bersama-sama, dan kemudian ini tidak kita umumkan, tapi untuk kalangan internal. Saya ingin sampaikan kepada Gus Nadir ya, bahwa kita sangat menjaga organisasi ini. Bandingkan dengan tahun-tahun atau tiap kegiatan atau tiap pilihan presiden sejak era reformasi. Di tahun ini, Roh Isam dan Ketua Umum meminta kita semua untuk tidak menerima calon di kantor pengurus besar nah betul lama. Kita tidak menerima itu. Kita tidak terima, tetapi bukan berarti nggak ada komunikasi. Secara informal, calon-calon presiden atau juga pasangannya berkomunikasi, atau tim suksesnya berkomunikasi dengan baik ya, yang kemudian itu diserahkan sepenuhnya komunikasinya kepada Ketua Umum. Jadi Ketua Umum yang berkomunikasi lalu dilaporkan kepada Roh Isam dan juga dilaporkan pada saat-saat rapat. Jadi sebenarnya kita sudah sangat menjaga sekali, dan kemudian Roh Isam ini hati-hati sekali. Jadi kaget ketika Gus Nadir mengatakan bahwa ada arahan Roh Isam yang kemudian menggerakkan struktur untuk pemenangan pasangan nomor dua. Akibatnya apa? Akibatnya besar sekali mungkin ini tidak pernah dihitung oleh Gus Nadir. Pengikutnya Roh Isam dan pengikutnya Ketua Umum bergerak untuk pemenangan sebagaimana yang dimaksud oleh Gus Nadir. Jadi sekali lagi ya, kita tidak pernah merilis, kita tidak pernah mengumumkan, tapi justru pihak lain yang mengumumkan BBNO mendukung memenangkan pasangan 02. Saya kira inilah yang perlu saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini, supaya tidak menimbulkan opini-opini yang tidak berdasarkan fakta. Misalnya begini ya, sebelum ditutup pertemuan itu, Gus Nadir, Roh Isam menyampaikan dengan sangat jelas bahwa silakan semua menentukan pilihan masing-masing, tetapi jangan sekali-kali membawa lembaga. Jangan sekali-sekali membawa lembaga. Tetapi, setuju NU perlu menyampaikan dinamika-dinamika dalam kegiatan pemilihan presiden ini. Saya kira itu. Oke, baik. Saya berikan kesempatan kepada Gus Nadir. Gus Nadir, Anda juga yang menjadi salah satu pihak yang mempertanyakan netralitas dari NU. Bagaimana dengan sekarang yang merupakan ajang yang baik untuk Tabayun, Gus Nadir? Apakah sudah percaya bahwa sekarang NU memang memegang teguh prinsip netralitas itu, Gus Nadir? Terima kasih, Mas Kevin. Terima kasih, Gus Ipul. Sehat selalu, Gus. Jadi, pendekatan netralitas yang dikemukakan oleh Gus Ipul barusan, yang menjadi sikap resmi PBNU itu pendekatan netral yang bersifat formal legalistik. Jadi, bicara bahwa tidak ada backdrop tadi yang mengindikasikan itu pertemuan di kantor NU, atas nama NU, aturan resminya sudah ada, dan seterusnya, dan seterusnya. Tetapi, yang terjadi di lapangan, ternyata tidak seperti itu. Misalnya, Kiai Mustam Sikin di Kendal, PCNU Kendal, jelas-jelas mengatakan bahwa ini berdasarkan Dauh Rois Am, menggerakkan untuk satu putaran 02. Tapi, Gus Ipul mengatakan itu tafsir. Nah, kan tidak mungkin tafsir tidak punya dasar. Apalagi beliau bukan orang sembarangan. Kiai Hanif juga seperti itu. Tidak ada backdropnya, tapi mengatakan bahwa ini Dauh dari Rois Am. Bahkan, di backdrop tadi ada tulisan Samina Watona, barusan kita baca. Itu berdasarkan pernyataan dari Rois Am, sebelumnya di pertemuan di Hotel Bumi di Surabaya, tolong sekali ini saja, Saman Watoatan. Nah, kalimat ini yang kemudian dipahami sampai ke bawah oleh Batang, PCNU Batang, PCNU Kendal, sekarang PCNU Semarang, yang menggunakan exactly kalimat dari Rois Am tentang Samina Watona tadi itu. Jadi, secara formal legalistik, pertemuan di Hotel Bumi tidak di kantor PBNU. Di hotel, begitu juga Sarasian Aswaja tidak pakai lambang NU. Tetapi, Dauhnya jelas diikuti dan digerakkan. Nah, dan ini jadi persoalan. Nah, karena itu saya hendak menyarankan jalan keluar sebetulnya, Gus Ipul, selaku sekjen PBNU. Sebentar lagi itu ada Konbes dan Harlah, Konbesi Besar Nahdlatul Ulama dan Harlah di Jogja. Itu dua event besar dari NU. Mohon disampaikan di dua event itu, bahwa tidak ada pengarahan sama sekali dari Rois Am dan Ketua Umum untuk warga NU maupun struktur NU mencoblos kosong dua agar satu putaran. Nah, kalau ini disampaikan, maka ini bisa menepis semua isu-isu yang beredar dan juga bisa mengklarifikasi sampai ke bawah, karena di forum resmi dan pendekatannya tadi netra formal legalistik, bahwa tidak ada baik formal, non-formal pengarahan untuk mengarah kepada pason tertentu. Nah, ini bisa mengklarifikasi dan mengkelirkan semuanya. Nah, kenapa? Karena sekarang sudah bergulir, ada yang disebut dengan kelompok sekarang jaringan Nahdiin Penyelamat Khitoh, kalangan aktivis dan akademisi di Jogja, misalnya menggulirkan ini, karena hendak menjaga marwah Nahdlatul Ulama. Begitu juga soal penonaktifan beberapa pengurus. Lagi-lagi pendekatan yang dilakukan adalah formal legalistik. Kalau dia bukan ada di tim SES resmi, maka tidak dinonaktifkan. Misalnya Ketua LAKPASDAM Pak Erick Thohir. Pak Erick Thohir itu dalam debat Cawapres kemarin, itu duduk di kursi tim SES 02 dan memakai pakaian seragam. Gus Nadir, tapi kenapa Anda merasa perlu untuk menyampaikan bahwa ada dugaan NU itu tidak netral? Ya, jadi saya teruskan sedikit, dan Ketua LAKPASDAM Pak Erick Thohir belum dinonaktifkan. Padahal tadi dia duduk di kursi tim SES misalnya, meskipun tidak masuk dalam susunan tim SES. Nah ini pendekatannya tadi formal legalistik, realtinya tidak. Nah kenapa ini perlu saya angkat, isu netralitas? Karena NU ini memainkan peranan sebagai perkat bangsa, Mas Kevin. Jadi kalau misalnya ada kekisruhan di Pilpres, maka kepada siapa lagi kita bisa berharap agar bangsa ini tidak pecah. Maka kita berharap kepada Roy Sam, selaku sahibul makom, pemilik makom, yang bisa menaungi bangsa ini, yang bisa berdiri di atas semua golongan. Disinilah letak pentingnya netralitas NU. Begitu juga kalau NU tidak terlibat mendukung-mendukung paston manapun, mau 02 kah, 01, 03 kah? Maka ketika yang menang siapapun dari nanti, NU akan turut bersama-sama membangun bangsa ini, dengan pembertahan yang baru, dan yang kalah akan diayomi. Tidak akan frustasi, akan dirangkul oleh NU. Tapi kalau NU sudah terlibat, baik formal legalistik maupun non formal, kepada calon tertentu, maka NU tidak lagi bisa merekatkan bangsa ini. Dan ini berbahaya sekali. Kita perlu elemen-elemen civil society, masyarakat sipil, untuk menjaga bangsa ini. Nah, sehingga jargon NKR harga mati tidak hanya sekedar menjadi apel-apel saja, tapi betul-betul dijaga. Dan saya kira Gus Ibu sepakat, bahwa NU diminta untuk memainkan peranan yang merekatkan bangsa ini. Dan ini bisa menjadi pertanyaan, kalau kemudian di belakang layar, yang tidak formal dan tidak legal tadi itu, ternyata mendua sikapnya. Saya kira itu Mas Kevin, kenapa kemudian saya menyuarakan isu ini, agar juga elemen civil society lain, mendengar bahwa secara kultural, juga masih banyak elemen NU lain yang masih bisa dipercaya untuk menjadi perekat bangsa ini. Nah, itu saya kira yang menjadi nilai pentingnya. Jadi sama sekali tidak ada persoalan pribadi dengan Roy Sam, dengan Ketua Umum, dengan Gus Ibu, kami terus berhubungan dengan baik, tadi Gus Ibu bilang telepon-telepon dengan saya, tapi ini persoalan bangsa. Dan kemudian NU memainkan peranan yang di sini. Itu yang kita jaga bersama Mas Kevin. Baik, kita jeda terlebih dahulu, nanti usai jeda kita akan bahas lebih lanjut mengenai hal ini. Apakah kemudian NU juga bisa menjamin bahwa sebetulnya perintah ataupun permintaan kepada warga NU untuk tidak memilih salah satu pasplan itu betul-betul bisa dilakukan? Kita akan bahas itu saja. Dan kemana-mana, kami akan kembali. Bukankah instruksinya harus netral? Ya, biar diselesaikan secara internal. Tapi lagi-lagi, yang namanya instruksi netral itu harus didisiplinkan. Kalau ada yang melanggar dan didiamkan, berarti dibolehkan. Jadi, rakyat kita sudah kritis, rakyat kita sudah sangat punya akses informasi. Janganlah rakyat itu diberikan pemandangan yang mengganggu akal sehat. Oh, saya belum mendengar sih. Saya belum mendengar. Cuma kemarin waktu ulang tahun aja kode-kode gitu aja. Kalau kita politisi pahamlah gitu. Tapi rasa-rasanya NU itu ada di mana-mana. Ada di mana-mana. Dan saya yakin PBNU bisa menjaga netralitas itu dengan sepenuh hati dan sejujur-jujurnya. Saya yakin Gus Yahya bisa melaksanakan itu. Gus Yahya ini kan aktif, saya kenal dekat gitu. Pasti beliau bisa menempatkan netralitasnya. bahwa kader NU ada di mana-mana punya pilihan itu sudah sunapulohnya begitu. Kembali bersama kami di Prime Time News. Gus Ipul, ternyata apa yang pertemuan di Surabaya itu, apa yang terjadi di Surabaya itu menimbulkan multitafsir begitu bagi warga NU di bawah. Dan apakah memang betul-betul bisa dijamin, Gus Ipul, bahwa memang tidak ada permintaan ataupun permohonan begitu dari PBNU untuk memilih salah satu paslon dalam Pilpres 2024, Gus Ipul. Ya. Jadi, ini pertama-tama kita nggak pernah rilis, itu dulu ya. Jadi sekali lagi ini dirilis oleh pihak lain, salah satunya adalah Gus Nadir. Itu dulu. Kemudian yang kedua soal tadi, informasi, kemudian ada pertemuan-pertemuan yang menyikapi PBNU itu saya anggap sebagai sesuatu yang biasa, tetapi saya lihat ada bias di sini ya. ada bias. Gus Nadir juga saya lihat serempet-serempet ini. Kenapa? Karena kemudian sebagian isunya itu soal MLB NU. Yang saya tahu siapa yang memicu pertama kali ini. Jadi ini ada bias-bias yang terus terang tidak juga murni. Penyikapan-penyikapan ini tidak juga murni. Ya. Sebelumnya sudah ada isu-isu mau MLB dan lain sebagainya. Termasuk kemudian isu yang sangat kuat dikembangkan PBNU tidak netral. Bahkan menyeret-nyeret ROIS AM. Yang menurut saya ROIS AM sekali lagi sangat hati-hati dan sangat menjaga marwah PBNU itu. Yang berikutnya soal netral. Netral seperti apa? Mari kita lihat perjalanan PBNU menghadapi Pilpres sejak era reformasi ini. Selalu ada wacana-wacana yang tentu wacana itu berkaitan dengan prinsip-prinsip dasar dari Nahdlatul Ulama untuk memilih pemimpin. Dan kemudian kita juga tidak hanya figur-figurnya tapi kita juga melihat pendukung-pendukungnya. Nah apa yang sering disampaikan oleh Gus Yahya bahwa sebenarnya kepentingan NU dalam Pilpres ini adalah memastikan bahwa siapapun yang terpilih Indonesia selamat Indonesia tetap buyup rukun dan bisa bekerja lebih baik untuk Indonesia. Itu yang selalu disampaikan. Dan yang kedua juga jangan sampai kita dikecewakan. Ini kita bahas itu. Kalau yang begitu-begitu kita bahas. Kita pelajari juga Gus Dur dulu dengan isu Uhuah dan lain sebagainya kemudian akhirnya juga jatuh di tengah jalan atau diturunkan di tengah jalan. Jadi kita yang pertama memang harus memastikan Indonesia tetap selamat rukun. Yang kedua warga NU juga jangan dikecewakan dengan janji-janji. Yang seperti ini dibahas dan tentu PBNU perlu memberikan arah. Perlu memberikan informasi-informasi yang akurat kepada para pengurus di tingkat wilayah. Ini yang penting juga perlu saya sampaikan bahwa tadi yang menyampaikan statement di Jawa Tengah itu tidak pernah langsung ketemu Ro'is Am. Karena yang ketemu Ro'is Am itu adalah dalam forum itu adalah ketua-ketua wilayah dan Ro'is syuria wilayah se-Indonesia. Yang disebut pertemuannya di Hotel Bumi itu sebenarnya tidak tepat juga. karena pertemuannya itu Gus Nadir di pesantrenya Ro'is Am. Jadi info-info itu yang masuk itu tidak sepenuhnya benar. Dan sekarang kalau kemudian ada hal-hal yang katakanlah dianggap tidak netral tidak netral dalam arti bahwa kita memang memiliki prinsip prinsip di dalam menentukan siapa calon. NU yang ditegaskan berulang-ulang tidak turut terlibat dalam kegiatan dukung-mendukung. Tetapi pengurus NU itu banyak yang pengasuh pesantren. Yang beliau juga bersentuhan dengan santri-santri di daerah masing-masing. Nah untuk itulah kita semua juga harus memahami dengan baik netralitas PBNU ini. Dan ya yang di PBNU kan tahu sendiri Gus Nadir ada yang jadi tim suksesnya terhadapkan suksesnya sini. Ya semuanya dipersilahkan saja. Saya kira ini tambahan saya ya. sekali lagi Roh Is'am tidak pernah mengatakan atau mengarahkan kemudian meminta supaya semua samikna wa'atokna untuk sekali ini. Roh Is'am itu punya ilmu dan juga punya adab. Tidak mungkin dia merentah kemudian minta yang lain samikna wa'atokna apalagi ini saja. Nah nanti yang lain-lain boleh dilawan. Ini tidak ada kata-kata itu dari Roh Is'am. Tidak ada kata-kata itu ya. Baik silahkan Gus Nadir menanggapi. Silahkan wilayah mengambil langkah-langkah yang terbaik tapi jangan sekali-kali membawa lemaga dan gunakan dengan cara yang baik. Itu penutup kata-penutup dari Roh Is'am. Baik. Tanggapan Gus Nadir? Yang pertama soal MLB yang utama luar biasa saya tidak terlibat tidak tahu menahu karena saya warga NU biasa saya bukan lagi pengurus jadi tidak mungkin saya terlibat dalam MLB karena itu yang saya katakan dari awal adalah bagaimana menjaga maruah NU. Kalau ada pihak-pihak yang kemudian menyuarakan MLB ya itu bukan urusan saya dan di luar kendali saya dan saya kira tidak fair kalau kemudian isu yang ditangkat menjaga maruah NU dibelokkan ke MLB. Itu pertama. Yang kedua adalah pernyataan dari dari Roh Is'am tadi yang saya katakan beliau menyatakan Samin Watona dan tadi barusan dibantau oleh Gus Ipul itu sudah saya tabayu dengan sejumlah Roh Is'uriah yang hadir di acara itu dan pertemuan ini tidak cuma sekali gitu ya selain tadi di Hotel Bumi selain ada teman di Magelang juga pertemuan di pesantrennya Roh Is'am pertemuan itu dipenalanjuti di beberapa tempat jadi memang serius ini pertemuan ini dan tidak tidak mau di tempat kantor PBNU atau kantor PWNU atau kantor PCNU karena tadi itu pendekatannya netral formal legalistik tapi di belakang layar bermain terus nah yang ketiga yang saya sampaikan adalah kalau memang netralitas PBNU seperti itu bahwa menginginkan Indonesia ini selamat gitu Gus Ipul sebetulnya yang harus dilakukan adalah apalagi mengingat kata Gus Ipul tadi banyak juga pengurus PBNU menjadi tim sukses dimana-mana dan kemudian dinonaktifkan sebetulnya yang harus dilakukan adalah PBNU mengundang semua elemen NU yang ada di semua partai termasuk capres-cawapres yang berasal dari NU dan semua tim sukses dan kemudian diberikan tausiah oleh Roh Is'am ini loh pesan-pesan NU untuk menghadapi Pilpres siapapun Anda dari tim ses manapun dari pasangan capres manapun silahkan bertarung tapi Indonesia harus selamat ajaran alus semula jamaah harus terus kita jaga pesan-pesan itu yang harus disampaikan sebetulnya untuk menjaga netralitas bukan mengumpulkan pengurus wilayah cabang Roh Is'udian dan ketua-ketuanya untuk kemudian secara diam-diam diarahkan untuk mendukung paswa tertentu nah jadi netralitasnya harus bicara message pesan pesan-pesan KNU itu yang harus disampaikan untuk menjaga negara ini itu netralitas itu yang kita harapkan sebetulnya FPBN memainkan peranan yang menjaga moral bangsa ini menjaga etika bangsa ini menjaga Indonesia untuk selamat tapi itu tidak dilakukan yang dilakukan justru adalah menggalang dukungan mengarahkan kepada pasuan tertentu pada titik itulah saya bersikap kita harus mengingatkan tawasawbil hak mengingatkan kebenaran tawasawbil sobar dan kesabaran tawasawbil marhamah dan kasih sayang saya sampaikan di akun media sosial saya mari kita saling ingat mengingatkan dengan adab dan penuh cinta sehingga tidak ada kata-kata kasar dari saya tidak ada serangan pribadi ke Roy Is'am ataupun ke Gus Yaya ataupun ke Gus Ipul semuanya kita hormati yang kita jaga adalah mesegenya mari kita jaga maru NU ini karena NU ini adalah perkat bangsa kalau NU tidak dipercaya lagi oleh elemen masyarakat masyarakat sipil civil society ini bahaya buat bangsa kita nah karena itu saya kira positioning NU kalau mau netral silahkan diteruskan dan mohon di konbes dan di harla NU ditegaskan Gus Ipul bahwa tidak ada arahan apapun kalaupun sudah terlanjur dilakukan ya dinasah dihapus gitu ya katakan bahwa keputusannya adalah tidak ada arahan apapun dan kita akan jaga maru NU ini saya kira akan sangat baik kalau pesan netralitas NU disamu dengan pesan menjaga maru NU disuarakan resmi oleh PBNU saat konbes kongresi besar di Jogja dan harlah nanti hari lahir NU wah itu akan catik sekali dan mempertegas posisi NU sebagai perkat bangsa ini ya itu harapan saya sebagai warga NU dan harapan kawan-kawan lain pada jama NU kepada Gus Ipul selaku sekjen saya kira begitu Gus oke baik terima kasih Gus Nadir dan Gus Ipul bergabung bersama kami boleh baik singkat saja Gus Ipul waktu kita sedikit silahkan saya ya saya ingin menyampaikan saya ya saya kita terima ya Gus Nadir ya tetapi sekali lagi saya ingin menyampaikan soal nasihat itu nasihat itu kan sudah bisa disampaikan ya bisa disampaikan pesan secara langsung maupun tidak langsung itu sudah disampaikan kalau nasihat tetapi kalau kemudian yang dinasihat ini menyerang terus kemudian melakukan hal-hal yang menjauh kalau namanya calon itu kan merangkul bukan memusuhi bukan malah menyerang itu saja nasihat menjadi kewajiban para selama untuk memberikan nasihat kepada semua calon dan itu disampaikan baik secara langsung maupun tidak langsung terima kasih oke baik terima kasih Gus Sipul Gus Nadir telah bergabung sama kami di Prime Time News selamat malam Jelajahi cara baru mendapatkan informasi download Metro TV Extend sekarang selamat menikmati